Polda Banten mengerbek ruko pembuatan oli palsu di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam sehari pemirsa, para pelaku mampu memproduksi 24 ribu oli palsu dengan omset 57 juta perharinya. Polda Banten membongkar praktek pembuatan oli palsu di sebuah ruko di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menemukan barang bukti berupa oli bekas, potol kemasan, serta sejumlah peralatan untuk mengolah pembuatan oli. Dua orang pelaku diamankan polisi berinisial HB alias Ayung yang merupakan pemilik sekaligus pemodal dan rekannya berinisial HW yang bertugas sebagai penanggung jawab di lapangan. Keduanya telah bekerja sama sejak tahun 2023 lalu. Dalam sehari, mereka mampu memproduksi oli palsu sampai 24 ribu botol dengan omset 50 juta rupiah perhari. Modus para pelaku memproduksi oli palsu adalah dengan mencampur bahan baku oli dengan pewarna agar menyerupai oli asli. Oli-oli palsu ini kemudian dipasarkan ke wilayah Banten sampai ke Kalimantan. Terus yang kedua, mereka melakukan produksi oli ini dengan membeli oli dari salah satu perusahaan. Setelah itu diolah kembali di lokasi produksi mereka dan di repacking ulang dengan membuat repacking atau merek-merk oli yang terkenal di pasaran. Setelah itu diperjual belikan melalui distributor-distributor yang ada di sekitaran wilayah Banten sampai dengan ke wilayah Kalimantan. Jadi per hari mereka bisa memproduksi sebanyak 24 ribu liter. 24 ribu liter ini dibagi dalam per liternya satu botol. Sehingga kalau dikalikan mereka satu botol itu dengan harga diperjual belikan sebesar 24 ribu, mereka dalam sehari itu bisa menghasilkan kurang lebih 57 juta. Masyarakat diminta hati-hati saat membeli oli kendaraan karena bisa merusak pesin. Adapun ciri-ciri oli palsu, salah satunya bisa dilihat dari tutup kemasan botol, di mana tutup kemasan oli asli lebih rapat dari yang palsu. Para tersangka dijerat dengan pasal perlindungan konsumen dan perdagangan dengan saksi hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Dari Tangeran Banten, Hashim Adnan, Jurnalis NTV, melaporkan.